Pemasangan pipa dari Embung Indulung ke instalasi pengolahan air Embung Binalatung Kampung 1 sudah selesai dilakukan. Tersambungnya pipa tersebut nantinya diharapkan bisa mengatasi krisis air baku yang terjadi selama ini pada Embung Binalatung Kampung 1. Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan, meski pipa sepanjang 11 km tersebut sudah tersambung, pihaknya belum bisa memanfaatkan air baku berasal dari Sungai Indulung untuk didistribusikan ke Embung Binalatung Kampung 1, dikarenakan harus melakukan pemasangan beberapa aksesoris serta daya listrik dari PLN. Ada pun terkait daya listrik, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini kepada PLN, di mana pihak PLN nanti tinggal menarik jaringan yang ada di daerah Binalatung Keemung Indulung. Ada pun bila sudah bisa mendistribusikan air baku yang bersumber dari Sungai Indulung, kondisi krisis air baku yang sering terjadi pada Embung Binalatung Kampung 1 sudah bisa teratasi. Dirinya menjelaskan, dengan menggunakan pipa yang terhubung dengan sumber air baku dari Sungai Indulung, setidaknya air yang didistribusikan ke Embung Binalatung Kampung 1 bisa mencapai 200 liter per detik. Hal tersebut tentunya menjamin ketersediaan air baku untuk Embung Binalatung Kampung 1 di saat musim kemarau. Sudah terpasang tinggal aksesorisnya, saya pasang air palp, washout palp, terus cek palp, sama palp-palpnya itu, sama PLN. Kalau PLN itu sudah ada, Insya Allah ya aman itu untuk Embung Binalatung. Jadi nanti kalau ada kemarau di sepemara, Embung Binalatung itu aman gitu loh. Tinggal di air dari Indulung aja ya Pak ya? Iya. Tinggal di air dari Indulung ya. Air bakunya Indulung itu berapa liter per detik sih Pak? Kalau dari sungai itu di atas 200 liter per detik.